Rusia menuding Ukraina sengaja menggunakan rudal dari Inggris, yaitu Stromshadow, untuk membunuh warga sibil. Rudal jarak jauh tersebut melukai enam anak ketika serangan di timur kota Luhans pada hari Jumat 12 Mei lalu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pada Jumat malam, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menyerang dua perusahaan sibil. Mereka mengkritisi pengiriman rudal Stromshadow Inggris ke Ukraina. Moskow menilai rudal jarak jauh ini digunakan untuk serangan warga tersebut, meskipun London menyatakan bahwa senjata ini tidak akan digunakan terhadap sasaran sibil. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal tersebut telah menghantam pabrik yang memproduksi polimer dan pabrik pengolahan daging di Luhans. Bangunan perumahan rusak berat, sebanyak enam orang tewas akibat serangan tersebut, dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Kementerian mengatakan Chelsukoi Su-24 yang membawa rudal dan pesawat MiG-29 telah ditembak jatuh. Dengan mengumumkan akan mengirim senjata serangan yang diluncurkan dari udara, Inggris menjadi negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh ke Kiev. Rusia mencap langkah itu sebagai langkah yang sangat bermusuhan. Stromshadow yang akan memungkinkan untuk menyerang pasukan Rusia dan memasuk tempat peluncuran jauh ke belakang garis depan saat mempersiapkan serangan balasan besar. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallens mengatakan rudal itu dapat digunakan di dalam wilayah Ukraina. Dia menyiratkan bahwa telah menerima jaminan dari Kiev bahwa rudal itu tidak akan digunakan untuk menyerang sasaran di dalam perbatasan Rusia yang diterima secara internasional. Dalam buletin terbarunya, kementerian itu juga mengatakan pasukan Rusia berhasil menguasai blok lain di kota timur Bakhmud yang coba direbut Moskow selama lebih dari 10 bulan dalam pertempuran artileri. Kementerian kerap menggunakan istilah unit penyerangan untuk menyebut militer swasta sewaan Wagner. Diketahui grup Wagner telah mempelopori penyerangan di Bakhmud dan menelan banyak korban jiwa.